Halo ko friends, kali ini kita berjumpa dengan soal cerita mengenai bangun ruang. Misalkan kamu memiliki 2 buah wadah, di mana wadah pertama bentuknya kopus dengan panjang sisi 9dm. Wadah kedua berbentuk balok dengan panjang 8dm, lebar 9dm, dan tinggi 10dm. Kamu akan meletakkan air sebanyak 725dm3 ke dalam salah satu wadah tersebut. Manakah wadah yang kamu pilih, dan mengapa? Nah ko friends, langkah pertama kita cari terlebih dahulu volume dari masing-masing wadahnya. Yang pertama kubus, kubus dengan sisi 9dm. Untuk volume kubus sendiri, didapatkan dari rumus sisi dikali sisi dikali sisi, atau sama dengan 9 dikali 9 dikali 9. 9 dikali 9 sama dengan 81, kemudian kita kalikan lagi dengan 9. Sehingga volume kubusnya adalah 729dm3. Kemudian kita cari volume baloknya, di mana volume balok didapatkan dengan rumus panjang dikali lebar dikali tinggi, sehingga didapatkan 8 dikali 9 dikali 10. 8 dikali 9 sama dengan 72, kemudian 72 dikali 10, hasilnya adalah 720. Jadi volume baloknya adalah 720dm3. Nah, kemudian kita bandingkan kofrens volume air, volume kubus, dan volume balok. Ternyata volume kubus lebih besar dari volume air, dan volume air lebih besar dari volume balok. Maka jika kita diminta untuk memilih wadah mana, akan dipilih wadah kubus, karena volume kubus lebih besar dari volume air, sehingga dapat menampung semua volume air. Sedangkan karena volume balok lebih kecil dari volume air, maka akan tidak bisa menampung semua volume airnya. Sehingga, pilihan yang tepat untuk menampung air adalah kubus kofrens. Gimana? Mudah bukan? Semangat terus ya belajarnya, dan sampai jumpa di soal selanjutnya.